Segda Kota Jambi Budidaya mengatakan ada beberapa kendala dan masalah sehingga belum sinkron antara realisasi fisik dan keuangan. Misalnya ada di beberapa OPD yang staffnya cuti sehingga pengimputan keuangan tertunda. Dan di dinas pariwisata yang saat ini masih terkendala masalah meng-input fisik. Untuk saat ini berdasarkan koordinasi bahwa hasil realisasi serapan fisik mencapai 63,17 persen, sementara keuangan 58 persen. Selain itu Segda juga akan meninjau kembali dinas-dinas tertentu yang mendapatkan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya. Terkait silpa yang terjadi pada beberapa OPD. Jika ada silpa yang besar terjadi bukan karena efisiensi, maka Pemko Jambi akan mengurangi anggaran pada dinas yang bersangkutan. Artinya kalau terjadi bukan karena efisiensi maka OPD tersebut tidak memiliki perencanaan yang matang. Ada tadi di pariwisata, kemudian ada dinas-dinas tertentu yang memang anggarannya besar. Tapi sampai sekarang masih realisasinya masih cukup besar lah. Karena Pak Pariwisata tadi menegangkan untuk dilihat silpa-silpa tahun-tahun lalu. Mungkin khususnya semua OPD lah, semua OPD akan kita lihat silpa tahun 2017, kemudian tahun 2018 ya.